Selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mengapa penghuni neraka itu adalah perempuan? Kemudian yang kedua, laki-laki di surga dapat bidadari Wadidah dapat apa? Ya Allah Di dunia aja udah protes nih Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam Kalau situasi tidak memungkinkan Misalnya hujan, suami jadi imam di rumah Maaf bacaan ayatnya kadang-kadang kurang tepat Panjang pendeknya itu gimana Ustazah? Sudah sering saya ingatkan, tapi ujung-ujungnya marah Memang kalau suami isi pengen bawaannya marah mulu ya Gini Ibu datangkan guru ke rumah Bilangnya apa ayah Kita belajar ngaji, yuk gitu Bukan ayah makanya ngaji, ngaji, ngaji Itu perang Tapi kalau ayah kita datangkan guru, yuk Buat kita Buat kita Buat anak-anak kita Suami Jangan digurui Kalau sama istri, dia sensitif Dia nurut kalau orang lain yang memberitahu Misalnya, makanya ngaji, ngaji ayo dengerin Oh gak bakalan mau Soh, soh gitu Enggak, tapi kalau guru ngaji Gitu ya Itu Insya Allah dia dengar Ini ada seorang ibu cerita Bu Fatiah, suami saya gak bisa baca Quran Makanya gak pede jadi imam Akhirnya suatu hari Dia pengen banget jadi imam Yang benar Di kantor Setiap habis zuhur Itu ada waktu Dia pakai lima menit Minta diajarin sama Anak buahnya Anak buahnya Bacaan Qurannya bagus Dia bilang Dek Boleh gak bapak Diajarkan baca Quran lima menit Aja setiap habis Sholat Zuhur Isinya gak tau Ketika dia sudah membaca Al-Quran dengan benar Suatu hari dia bilang apa Bu, sekarang saya siap jadi imam Ah, yang benar Gitu ya Ya Allah Ayah dipeluk suaminya Dipeluk nangis Udah siap jadi imam Siap Betul bacaannya bagus Kenapa Dia belajar tanpa sepengetahuan Istrinya Karena kalau sama istrinya Atau sendirilah Ya perempuan kadang-kadang Mulai Mulai tuh Hurufnya Galak perempuan itu Terus Kadang-kadang kan suami merasa Dan nyaman gitu Jadi datangkan guru ke rumah Biar apa Biar bisa belajar Membaca Al-Quran dengan benar Berdua Dan kita Gak usah merasa Lebih baik dari suami Biar suami confident ya Belajar Al-Quran bersama-sama Demikian Jadi selain diluruskan Datangkan guru ke rumah Agar suami bisa membaca Al-Quran dengan benar Kenapa Saya ulang lagi Membaca Al-Quran dengan benar Hukumnya Fardu'ain Membaca Al-Quran dengan benar Hukumnya Fardu'ain Setiap individu Wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar Kita punya rejeki Jadikan rejeki yang kita genggam Itu untuk mengundang guru datang ke rumah Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar Dan Assalamualaikum Izin bertanya Ketika imam kita sedang turun Yang artinya kita telah melakukan Kemaksiatan Oh ketika iman Iman kita sedang turun Yang artinya kita telah melakukan kemaksiatan Apakah kita dianjurkan bertaubat Tergantung dosanya Kalau dosa besar Maka bisa dihapus dengan taubat Kalau dosa kecil Maka insya Allah dihapus dengan istighfar Maka untuk sholat taubat Ada dua pendapat Ada yang mengatakan Jika melakukan dosa besar Sholat taubat Ada yang mengatakan Tidak harus nunggu dosa besar Boleh jadi Ada dosa Yang tidak dia Sadari Bahwa ternyata dosa itu dosa besar Maka dia boleh melakukan sholat taubat Boleh melakukan sholat taubat Karena untuk kehati-hatian dia Khawatir hari ini dia melakukan Dosa besar Dan dosa besar itu Tidak bisa dihapus Kecuali dengan taubat Jadi Taubat itu Sadar atau tidak sadar Maksudnya Sholat taubat saja Kalau Kita merasa tidak nyaman Ngedrop Atau Itu boleh jadi Dosanya besar Ngedropnya akut Ngedropnya akut Tapi kalau sekadar Ya gitu-gitu saja Istighfar diperbanyak Minimal 100 kali Paling sedikit Istighfar 100 kali itu Paling cuma 2 menit Ngerumpi berapa jam Coba Istighfar paling cuma 2 menit Baik Selanjutnya bunda Kalau kita punya tetangga Kalau keluarga mereka sakit Kita suka menengok Atau jenguk Tapi giliran keluarga kita sakit Tetangga kita itu tidak pernah menjenguk Ya Namanya juga ya Manusia Kadang-kadang Kalau lagi Imannya naik Habis Jenguk tetangga Ikhlas-ikhlas saja Gitu ya Kalau lagi turun Kita sakit Tengok-tengok Kita kesel Kan gitu Ya Kadang-kadang gini Bu Keikhlasan kita Teruji saat Seperti ini Kalau kita ikhlas Kan ciri-cirinya Tiga ikhlas itu Orang yang ikhlas itu Ciri-ciri yang pertama Tidak Terpengaruh Dipuji atau dicelak Oh dia gak ngaruh Contohnya misalnya Ada lagi baca Quran Alhamdulillah Ada yang bilang Ya Allah Siapa itu yang baca Quran Suaranya bagus banget Langsung Berarti kan terpengaruh kan Ketika dipuji Atau sebaliknya Mu'adzin Lagi suaranya lagi keras Allahu akbar Allahu akbar Tiba-tiba dia komentar Siapa itu yang azan Gak enak banget suaranya Jadi pelan Itu kan berarti Terpengaruh Gitu Orang ikhlas itu gak ngaruh Pokoknya Allah 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 Manusia gak dia pikirkan Apa komentar manusia Itu yang pertama Yang kedua Dia tidak mengharapkan Balasan dari manusia Karena Allah itu Maha membalas Kadang-kadang kita berbuat baik Kepada A A itu gak balas kita Tapi Allah kirim B B yang akan membalas Kebaikan kita Makanya gak perlu Mengharapkan Balasan dari manusia Kita sering kecewa Yang bikin kita kecewa Mengharapkan balasan dari manusia Kalau kita gak peduli Gitu Dia mau balas Kayak Enggak Kayak Enggak peduli Oh kita tenang sekali Gitu Maka kalau tetangga Dalam kondisi begini Allah sedang mengajarkan Kita Arti Sebuah Keikhlasan Begitu ya Terus ciri ikhlas yang ketiga Apa Tidak mengharapkan Balasan di dunia Karena ada hari Hari pembalasan Dimana semua Amal ibadah kita Akan Diperlihatkan Baik dan buruknya Akan diperlihatkan Jadi Kita sedang belajar ya Bu Belajar Ikhlas Selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mengapa Penghuni neraka itu Adalah perempuan Kemudian Yang kedua Laki-laki di surga Dapat bidadari Warita dapat apa Ya Allah Di dunia aja Dia udah protes nih Kenapa perempuan Paling banyak di neraka Yang pertama Kurang bersyukur Dengan kondisi suaminya Yang kedua Tidak mampu Menjaga lisannya Dua hal ini Yang membuat Wanita Banyak di neraka Laki-laki Itu sehari Hanya 7 ribu Perempuan 20 ribu Makanya perempuan Ngemil Ngemol Ngomel Karena lisannya itu Masya Allah Kita kalau nanya Ibu-ibu Lama jawabannya Beda sama Bapak-bapak Pak dari mana pak Dari pasar Ya Allah Barang-barang mana mahal Tau sendiri kan Suami Ngasih berapa Saya gak nanya Suami Ibu Cuma nanya Ibu dari mana Tapi jawabannya Tapi jawabannya Saya dari pasar Ya Allah Mana barang-barang mahal Ya tau Sendilah suami Gak nanya Bu Gak nanya Gitu Itu kan yang bikin Lebih gitu ya Perempuan itu Nah itu Terus kalau laki-laki Kenapa dapat beda dari Perempuan dapat apa Ibu Di ayat Tadi surat Al-Imran Ayat 14 Mata itu terasa indah Disebutkan Kalau gak 7-8 Disitu Yang disebut pertama Piyem Perempuan Jadi A'udhu billahi minas syaitan al-rojim Zuyinna linnas Ya hubbush syahwat Hubbush syahwat Ada syahwat disitu Maksudnya Ada hawa nafsu Yang pertama Siapa Minan nisa Wal banin Wal qanatiril muqantarah Minad zahab wal fidah Dan seterusnya Mata kita terasa indah Gitu ya Memandang nomor satu Yang Allah sebut Perempuan Perempuan itu Ujian terberat Buat laki-laki Ibu Kalau kita kemana Hawa nafsu kita Hawa nafsu kita Ke barang branded Barang bertumpuk Emas Perak Kita umroh Emasnya kerlang-kerling Langsung Labaik Allahumma Labaik Niatin emas Gitu kan Kenapa ujian kita Kesana Karena kita Sukanya dengan Emas Perak Kendaraan Gitu ya Maka nanti Di surga Balasannya Sesuai dengan Yang kita Senang Kita hobi Gitu Jadi Napsu kita Di dunia Kemana Itu yang Allah sediakan Karena laki-laki Hawa nafsunya Ke perempuan Gitu Jadi disediakan Beda dari Ibu Ibu kalau kita Kemal Niat diskon Kalapkan kita Ya Allah Diskon Gitu ya Terus bapak bilang apa Bu Ini kartunya Gitu Ibu belanja Sesuka hati saja Ayah dimana Ayah duduk saja Kenapa Buat ayah Yang lalu lalang Itu yang menyenangkan Wih Ada yang lewat lagi Ada yang lewat lagi Itu buat Buat ayah itu Menyenangkan sekali Gak suka tuh Numpuk-numpuk Barang Ibu-ibu kan Di obrak-abrik Itu barang diskon Ditaruh di pundak lain Di tas lain Gitu kan Karena kita hobinya Gitu Barang-barang branded tadi Maka kata Allah Disediakan Benjana-benjana Dari perak Emas Baju kita sutra Gitu bu Sesuai dengan Apa yang kita sukai Waktu di dunia Karena laki-laki Sukanya sama Tadi perempuan Disediakan Beda dari Kita sama laki-laki Paling 50% lah Mungkin ya Selebihnya itu Barang branded Itu Hobi banget Gitu ya Kalau ada Mohon maaf Mobil Branded Lewat Lamborghini Ferrari Warnanya oranye Itu mata kita Wow Masya Allah Bajai juga oranye Tapi kita gak Wow Masya Allah Enggak kan bu Jadi nanti Dikasih di Surga itu semuanya Kita tuh kan capek Di dunia Ngurus ini Ngurus itu Maka kata Allah Nanti di surga Kamu dapat pelayan Pelayan Gitu Oh kita seneng banget Kalau ada yang melayani kita Karena waktu di dunia Kita melayani suami Melayani anak Itu kan Kalau ada asisten rumah tangga Itu kita seneng banget Kata Allah Nanti di surga Kamu akan mendapati Pelayan-pelayan Yang tetap mudah Seperti Berlian Bayangkan ibu Kalau sekarang kan kita di dunia Kita punya ART Umur 40 Kemudian 10 tahun lagi Umur 50 Udah kita kerokin Mulu kan gitu bu Di surga itu pelayan akan tetap mudah Saking mudah Cantik Dan tampannya Mereka seperti berlihan Jadi dibalas oleh Allah Gitu Sesuai dengan Hawa nafsu kita Waktu di dunia Tetapi pelayan-pelayan ini Tampan Pelayan-pelayan ini Cantik Gitu Dan kita pun Mohon maaf ya bu Enggak begini nih Wajah kita nih Wajah kita Masya Allah Body goalsnya itu Luar biasa Jadi Kalau Suami kita disambut oleh Beberapa bidadari Di tengah-tengah Ada bidadari yang paling cantik Yaitu Istri yang soleha Amin Mohon maaf bu Enggak ada rasa cemburu Sama Allah Dicabut Kalau tiba-tiba Bidadari Nyambut suami kita Terus kita ngambek Enggak ada bu Enggak ada Jadi Dicabut ya bu Rasa cemburu Sama Allah Kalau di dunia kan Wih Suami kita disambut nih bu Sama perempuan-perempuan Wah kita langsung nyesek Langsung ngasak pisau Bukan gitu ya Miris bawang Di surga Enggak ada Hawan nafsu Enggak ada Cemburu Enggak ada Dendam Enggak ada Hawan nafsu itu Baik-baik saja Hawan nafsu yang dirahmati oleh Allah Kemudian bagaimana Mengenai dosa kepada suami Kenapa ya ustazah Saya kalau Sedikit melawan suami Seperti rasanya Salah yang sudah Perteguran dari Allah Apa itu termasuk Allah sayang Betul Ibu ngelawan sama suami Ada aja bu Pergi tanpa izin suami Ada aja masalahnya Kesandung lah Kecelakaan lah Gitu ya bu Makanya redok suami Nomor satu Bu Mau ngaji Nih Ayah Ibu mau ngaji dulu ya Assalamualaikum Ibu nyamperin suami Jangan suami Ayah sini deh Sini ayah Kenapa bu Ibu mau ngaji Kita yang nyamperin suami Ayah Ibu berangkat dulu ya Gitu Dicium tangannya Gugur dosa-dosa kita sama suami Jangan suaminya yang dipanggil Kalau kita butuh sama suami Minta redoknya Kita yang menghampiri Banyak kan yang buru-buru Ayah Berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Suami dimana Isteri dimana Gitu kan Kemudian ustazah Saya ada riwayat Asam lambung Ramadhan kemarin Saya coba puasa lagi Tapi baru dapat satu hari Alhasil kambuh lagi Setiap asam lambung Kambuh Sangat panik Juga ikut kambuh Jujur saya sangat trauma sekali Yang saya mau tanyakan Hutang puasa saya harus bagaimana Nanti dilihat di surat Al-Baqarah 183 Kalau tidak salah Itu kan Orang puasa itu kan Ada syarat wajib puasa ya Ada syarat wajib puasa Di antaranya Mampu Mampu berpuasa Kalau tidak mampu berpuasa Maka membayar Vidya Tetapi itu dilakukan Setelah ada ikhtiar Ada usaha untuk puasa terlebih dahulu Gak bisa Gitu Coba lagi Gak bisa coba lagi Baru dia membayar Vidya Demikian Kemudian Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Idin bertanya Ustazah Kenapa ya Kadang-kadang saya itu Susah sekali melupakan Orang yang telah menyakiti saya Memaafkannya Sudah tapi Sudah melupakan Baik Ini pernah saya bahas Pada Kalau ibu-ibu Melihat IG saya Instagram saya Itu saya posting Kenapa Karena perempuan itu Ahli sejarah Kalau disakiti Itu hapal Tanggalnya Bulannya Tahun Jamnya Tempatnya Dimana Itu dia hapal Di luar kepala Apalagi Jika yang menyakitinya Orang yang paling dia cintai Maka Kalau kita ingin Melupakan Gitu ya Ingin melupakan dia Diingat Yang pertama Ya Allah Ini atas izin Allah Kok dia nyakitin saya Itu atas izin Allah Daun yang jatuh Atas izin Allah Semua yang terjadi Atas izin Allah Jadi termasuk Ada orang yang melukai kita Juga kan atas izin Allah Karena Allah ingin menguji Kesabaran kita Yang kedua Kita pengen jadi Hamba yang bertakwa Hamba yang bertakwa itu Dadanya lapang Memaafkan Kesalahan orang lain Kita bilang sama Allah Ya Allah Lapangkan dadaku Untuk memaafkan dia Tapi kan Butuh waktu Butuh proses Gitu Terus gimana dong Jangan ketemu dulu Kalau ketemu dia Dada kesel lagi Luka lama Bangun lagi Tergores lagi Dan seterusnya Dah Kalau gitu Kurangi Pertemuan dengan Orang tersebut Tapi bilang sama Allah Ya Allah Lapangkan dadaku Untuk bisa Memaafkan dia Begitu ya Yang selanjutnya Assalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum Bisakah kita Sholat istighurah Dalam satu kali Sholat untuk Beberapa masalah Contoh Pilihan kerja Pilihan jodoh Kalau kita Mau milih Sesuatu Satu kali Biar fokus Misalnya Pangeran berkuda Datang Ada tujuh Misalnya Aduh ya Allah Bingung banget Sholat istighurah Biasanya berkurang Jadi lima Jadi empat Istighurah lagi Berkurang tiga Istighurah lagi Satu Satu ini biar mantap Istighurah lagi Sebut namanya Terus kerjaan bagaimana Ya istighurah lagi Satu-satu Biar selesai Masalah kita Pertama Pengen pangeran berkuda Sholat istighurah Gitu ya Sampai mantap Alhamdulillah Baru kemudian Pengen Karir Gitu Pengen beli rumah Pengen Satu-satu Kenapa Biar lebih fokus saja Gitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kalau sering mengikuti Kegiatan komunitas Yang bukan Seagama Gitu ya Di agama buddha Saya sering mengadakan Baksos Pengobatan gigi Tetapi Yang sering kali Diobatin Dan diadakannya Di orang-orang muslim Saya sering kali Membantunya Itu bagaimana Ketika kita Bermanfaat Untuk saudara kita Maka lakukan Selama tidak Melanggar Allah Baksos kan Tidak melanggar Allah Kodarullah Misalnya teman-teman muslim Tidak membuat Kegiatan sosial tadi Teman-teman nonis Bikin kegiatan Tetapi Yang diobati Orang islam Yang diobati Saudara-saudara kita Gak apa-apa Ibu kita pernah Kan ke rumah sakit Dokternya nonis Kan gitu Dokternya nonis Baik Ramah Tapi dia tidak Mengajak kita Kepada kemurtadan Gak apa-apa Karena hubungan itu Selama tidak Tidak melanggar Allah Dibolehkan Sama halnya dengan Baksos tadi Yang bikin nonis Tapi kan yang diobati Orang-orang islam Gak apa-apa Even misalnya Itu kegiatan kemanusiaan Contoh kita berada di negeri Yang umat islamnya sedikit Gitu ya Umat islamnya minoritas Yang bikin kegiatan Baksos nonis Yang dibantu nonis Selama kita bermanfaat Kan gak apa-apa saja Yang penting tidak melanggar Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustazah Idin bertanya Di luar tema Oh berarti Jawabannya di luar juga ya Belum lama ini Saya tinggal dengan Keponakan perempuan Dari suami Keponakan perempuan Dari suami Umurnya lebih dewasa Dari saya Jadi saya merasa Tidak nyaman Kebetulan keadaan saya Juga sekarang sedang hamil Jadi lebih sensitif Apakah saya salah Ustazah Kalau bilang ke suami Karena suami merasa Tidak nyaman Semuanya bisa disampaikan Dengan komunikasi Yang baik Jadi kalau Terkait dengan Keluarga suami Ini mohon maaf Memang agak sensitif Kalau to the point Gitu ya Ini kuponakan kamu Begini-begini Oh suami gak nerima Tapi kalau pertama Kita bilang Ayah Kok pas hamil ini Perasaan kok sensitif Gak nyaman Gitu Kenapa ya Bertemu dengan Anda nyaman Bertemu dengan Benda nyaman Kok lagi hamil begini ya Termasuk ketemu Keponakan Jadi tidak Langsung kepada Keponakan Kitanya dulu Kenapa ya Kok lagi hamil Kok sensitif ya Kok kenapa Jadi baperan ya Nanti ketemu Ibu ini Gitu Jadi gak langsung Keponakan Kalau yang diserang Saudaranya langsung Oh perang Jadi Kita nya dulu Kenapa ya Kondisi kita begini Kenapa 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 Sampai Ayah Boleh gak Untuk saat ini Gitu Karena saya lagi hamil Bisa gak ya Kira-kira Gitu Komunikasi Dan itu Dibutuhkan Suami yang Paham juga Kalau Suami yang Paham Itu tidak akan Pernah Menggabungkan Dua perempuan Di satu atap Gitu ya Dengan kondisi Sifat yang Berbeda Kenapa Menantu Dengan mertua Baiknya Gak gabung Laki-laki Berbeda Dengan perempuan Perempuan Entah bagaimana Punya keunikan Tersendiri Gitu ya Kalau mantu Laki-laki Tinggal sama Mertua Jarang yang Perang Tapi kalau Mantu Perempuan Yang tinggal sama Mertua Itu Kles itu Sering terjadi Kenapa Karena kan Perempuan itu Diberikan oleh Allah Yang mendominasi Perasaannya Kalau laki-laki kan Logikanya Karena logika yang Bermain Dia gak Tersentuh Perasaannya Kita kan Perasaannya Kita bilang sama Anak kandung kita Nak Tidur mulu Nak Paling dia He he iya Gitu Coba kalau kita bilang sama Mantu Nak Tidur mulu Nak Ya Allah Itu sakit hati Sekali Mantu itu Padahal kalimatnya Sama Cuma bedanya Yang satu Disampaikan kepada Anak kandung Yang satu Disampaikan kepada Menantu Iwan Kata-katanya Sama Gitu ya Nadanya Sama Pasti penyikapannya Akan berbeda Antara Anak kandung Dengan Menantu Itu yang membuat Kita perlu Hati-hati Menggabung Dua Perempuan Gitu ya Yang berbeda Maksudnya Mertua Menantu Ipat dengan Istri Gitu Itu Agak sensitif Dan suami Harus paham Kalaupun Misalnya Mohon maaf Suami Memiliki Keterbatasan Minta maaf Kepada istri Maaf ya bu Ayah Belum bisa Gitu Perempuan itu Seneng Kalau didengar Perempuan itu Seneng Kalau disentuh Hatinya Padahal Misalnya Kita Kuat-kuat Saja Tapi Kalau disentuh Ibu capek Iya Capek Padahal Tadi Biasa-biasa Saja Kita Tapi Ketika Suami Perhatian Itu Kita Melo Kita Baper Ibu capek Iya Capek Banget Langsung Nangis Maka Ketika Suami Bisa Menyentuh Hati Istrinya Maaf ya bu Ayah Belum Bisa Membelikan Ibu Rumah Sehingga Harus Gabung Dengan Ipar Atau Keponakan Mohon Maaf Insya Allah Perempuan Bisa Nerima Tapi Yang Satu Didengerin Dulu Masalahnya Didengarkan Oh Gitu Itu kan Yang terkadang Mohon Maaf Komunikasi Kita Dengan Pasangan Agak Karena Yang Satu Tidak Sensitif Kita Baper Maka Kita Sedang Belajar Kadang-kadang Ibadah Itu Perlu Dengan Orang-orang Seperti Itu Ada Orang ketiga Yang hadir Di tengah-tengah Kita Boleh jadi Itu Cara Allah Menambah Pahala Kalau Kita Baik-baik Saja Kalau Kita Baik-baik Saja Kita Harus Nambah Dengan Amal Soleh Ini Terakhir Saya Ingat Dengan Gus Bahar Istri 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 Baha 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 Saya Marah Enak Itu Gantian Saya Marah Bapak Diam Bapak Marah Saya Diam Enak Seru Ini Saya Marah Bapak Diam Terus Bapak Tidak Marah Padahal Menurut Kita Enak Tapi Perempuan Unik Yang Begitu Malah Marah Juga Bapak Saya Apa Kata Beliau Kalau Kamu Lagi Karena Berarti Allah Menambah Pahala Buat Saya Tapi Kalau Kita Lagi Harmonis Lagi Harmonis Allah Lagi Enggak Ngasih Pahala Buat Saya Berarti Saya Harus Nambah Dengan Amal Soleh Jadi Kalau Harmonis Saya Harus Nambah Dengan Amal Soleh Karena Enggak Ada Pahala Yang Allah Berikan Kepada Saya Tapi Kalau Kamu Lagi Marah Marah Saya Enggak Perlu Nambah Amal Soleh Sudah Dapat Pahala Dari Isi Yang Cewek Tadi Dapat Pahala Seandainya Semua Orang Berfikir Begitu Suami Lagi Marah Marah Pahala Enak Keponakan Di rumah Kita Lagi Ada Pahala Enak Tapi Setan Tidak Mau Kita Begitu Maka Dibuatlah Hati Kita Gelisah Pengen Balas Keburukan Dengan Keburukan Dan Seterusnya Demikian Ibu Soleh Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Yang Bisa Saya Jawab Pertanyaan Pertanyaan Hari Ini Mudah Mudahan Bisa Menjawab Sebagian Pertanyaan Ibu Ya Kalau Tidak Puas Kan Enak Jadi Ngaji Lagi Kan Jadi Nanya Lagi Dengan Ustaz Yang Lain Demikian Kurang Lebihnya Memaaf Kita Tutup Dengan Doa Penutup Majlis Bersama Sama Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyhadu Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanak Subhanak